Pemirsa Mahkamah Konstitusi akan membentuk Majulis Kehormatan MK guna menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Hakim Konstitusi, Patralis Akbar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita akan bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan jurur kamera Amin Subarqa, langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Yana, apakah Majulis Kehormatan MK sudah dibentuk dan siapa saja, Kak, anggota dari Majulis Kehormatan MK itu? Baik Eliza, Majulis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi memang secara resmi belum dibentuk karena masih adanya kekurangan anggota atau anggota yang belum lengkap dalam untuk yang mengisi di struktur dari Mekam. Majulis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri. Yang belum lengkap ini merupakan utusan dari pimpinan Komisi Yudisial. Namun selain itu juga telah beberapa orang mengisi dalam struktur ini, antara lain adalah Wakil Ketua MK yakni Anwar Usman. Selain itu juga ada dari mantan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki dan juga dari Guru Besar Unpad yang merupakan juga mantan Ketua MA Prof. Dr. Bagir Manan. Selain itu juga ada dari tokoh masyarakat Asad Said Ali. Bila memang beberapa posisi ini sudah secara resmi dan juga secara utuh telah semuanya lengkap, ini maka akan dibentuk secara resmi Majulis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Eliza. Ya, Yana, ini apa tujuan dari pembentukan Majulis Kehormatan MK ini? Baik, untuk Majulis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi sendiri memang rencananya akan dibentuk untuk mengusut kasus yang menimpa dari beberapa waktu lalu. Yang terjadi adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Patrialis Akbar. Sedangkan untuk mekanismanya sendiri, Majulis Kehormatan MK ini sendiri memiliki waktu 30 hari pada sidang pendahuluan dan juga apabila memang waktu tersebut tidak selesai, maka diperbolehkan untuk memperpanjang hingga 30 hari. Nantinya juga dalam Majulis Kehormatan MK ini akan membebas tugaskan Patrialis Akbar sendiri hingga penjelasan juga tentang prosedur Dewan Etnik yang membentuk Majulis Kehormatan serta mekanisme pemeriksaannya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa memang MK, Majulis dari Kehormatan ini telah memberhentikan Patrialis Akbar di Jumat lalu dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Terima kasih.